Intro Johannes Chrysostomus Ofangurai lahir di Kedamin Kapuas Hulu pada tanggal 18 Agustus 1922 Masehi dan meninggal di Pontianang pada 17 Juli 1986 di usia 63 tahun Ofangurai adalah gubernur pertama Kalimantan Barat yang menjabat pada periode 1960-1966 Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Dayak yang pernah mengikuti pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dan 1938 Masehi Ofangurai juga menekankan kedaulatan setiap agama yang dijamin oleh kebebasan beragama sebagai salah satu hak yang paling mendasar serta menolak kontrol atas praktek keagamaan oleh negara dalam bentuk apapun Ayah dan ibunya bernama Lejo dan Hurei yang beragama Katolik Kedua orang tuanya berasal dari suku Dayak yang bekerja sebagai penoreh karet dan petani ladang yang berpindah-pindah Ofangurai merupakan anak keempat dari empat bersaudara Saudaranya yang lain adalah Ding Urai, Mering Urai, dan Tepo Urai Pertama sekali ia bekerja menjadi seorang guru dan kemudian pada tahun 1941 Masehi para guru sekolah Katolik Sekalimatan Barat berkumpul di Sanggau kemudian mengadakan retret atau rapat tahunan saat rapat tahunan berlangsung terjadi kesepakatan untuk melakukan perbaikan nasib orang Dayak salah satunya dilakukan melalui perjuangan melalui organisasi politik gagasan ini dikemukakan oleh Ofangurai dan mampu memberikan inspirasi para peserta dan akhirnya melahirkan kebulatan Tekad untuk membentuk organisasi yang berfungsi memperjuangkan nasib dari orang Dayak di forum politik kemudian pada 1 November 1945 berdirilah dengan resmi Partai Persatuan Dayak atau yang disingkat PPD Kemudian 22 Juni 1999 Ofangurai dilantik menjadi Kepala Daerah Suantara tingkat 1 oleh Sekretaris Jenderal Dalam Negeri yang pada masa itu dijabat oleh RM Suprapto Pada sidang DPRD tingkat 1 Kalimantan Barat Ofangurai berhasil terpilih sebagai Gubernur tingkat 1 Selanjutnya Partai Persatuan Dayak mengalami kemunduran yang mana ini disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengurangi Partai Politik Daerah dan akibat adanya konflik di tubuh internal partai Pada tahun 1960-an Partai Dayak mengalami perpecahan dan menjadi 2 fraksi Fraksi pertama dikomandani oleh Gubernur Ofangurai yang didukung oleh Partindo atau Partai Nasionalis Sayapkiri Fraksi kedua dipimpin oleh Palaun Suka dan didukung oleh mayoritas guru katolik dan bergabung dengan Partai Katolik Ofangurai merupakan orang yang dekat dengan Soekarno atau Soekarnois Setelah insiden pembunuhan 6 jenderal di Jakarta ia dituding sebagai tokoh politik yang terlibat PKI Padahal menurut evaluasi Kementerian Luar Negeri Ofangurai bukanlah simpatisan PKI Melainkan anggota Partindo yang sering dideskripsikan sebagai kelompok sayap kiri pada masa itu Saat itu juga selain anggota Partai Dayak yang dihabisi oleh Soekarno banyak pula PNS dari Dayak yang diperhentikan dengan tuduhan terlibat PKI Pada tanggal 12 Juli 1966 Mendakri, Basuki Rahmat memberhentikan dengan hormat Ofangurai selaku gubernur kepala daerah Kalimantan Barat dan menunjuk Netkol Somadi sebagai gubernur baru Ofangurai diberhentikan lebih cepat 2 bulan 10 hari sebelum habis masa jabatannya Pelantikan gubernur baru dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1967 pada Sidang Istimewa DPRD GR Kalimantan Barat dan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah Depdagri Majen TNI Sunander Priyo Sudarmo untuk menghormati tokoh Ofangurai di Pontianak didirikan sebuah kolam renang umum dengan nama Kolam Renang Ofangurai dan sebenarnya sudah lama Kalimantan Barat menjalankan Ofangurai sebagai pahlawan nasional tapi pemerintah sampai saat ini belum memberikan gelar tersebut kepada mereka kita doakan saja semoga Ofangurai serta pahlawan-pahlawan lainnya dari Kalimantan Barat akan lolos sebagai pahlawan nasional demikianlah sejarah mengenai Ofangurai semoga bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton